Halo pemirsa youtuber, ketemu lagi sama gue di Rais, geng Kali ini gue akan mengajak anda ke Pantai Sabak Masih di daerah Gianyar Nah ini nih, gue sekarang udah ada di lokasinya Disini sih, menurut yang gue baca-baca Katanya ada beberapa orang yang dipakai buat pre-wedding Jadi ya, apa salahnya coba kita lihat ya Nah ini nih, ini gue datang kurang lebih sekitar jam setengah 10, jam 10 lah Dan pantainya ternyata sepi, sangat amat sepi Dan disini kayaknya masih kurang dikomersilkan ya Disini tuh cuma banyak perahu-perahu nelayan Dan sepanjang yang gue lihat nih, dari ujung ke ujung nih Gak ada warung-warung makanan minuman Bah, kosong aja Jadi kalau misalnya anda mau datang kesini Akan lebih baik kalau anda bawa minuman makanan sendiri ya Soalnya bener-bener gak ada pedagang sama sekali nih disini Disini jadi paling cuma adanya hotel ya Dan disini juga anda bisa melihat penangkaran penyuk Makanya gue kesini juga gue mau lihat coba Disini ada sabat tartolnya gitu lah Coba kita lihat nih Dan ini nih masalahnya Waktu gue datang kesini Gue berdasarkan peta ya Ternyata itu peta gak tau kemana arahnya tuh Gue ikutin ternyata masuk ke hutan Cuma jalur satu arah mobil Gue udah nanya katanya deket Ya udahlah bablas gimana nanti Ternyata memang deket Tapi gak kebayang tuh Kalau pas papasan gitu dua mobil Mundurnya Waduh memang deket Tapi ya gimana gitu ya Cuma satu jalur Yuk kita terusin lagi Nah ini nih Pantainya sebenarnya oke juga Pantainya tuh pasir hitam Dan pasirnya juga halus tuh Kayaknya disini boleh berenang ya Soalnya gue lihat gak ada pelang dilarang berenang nih Dan gak ada pos komandonya gitu Penjaga pantainya segala macam juga gak ada nih Tuh pantainya juga ya Masih terbilang oke lah Tapi ya gak tau kenapa ya Masih kurang gitu lah Kurang dikomersilkan begitu Nah ini nih Ini gue gak tau nih Ini turis datangnya lewat mana nih Soalnya kan gue jalurnya beda nih Nah ini ada penjaga gak tau buat bikin apa Dan sebenarnya disini oke juga Soalnya kan udah pantainya sepi Dan ya masih terhitung bersih lah Dan anda bisa melihat peternakan penyum Nah ini nih Bukan penentang akan sebenarnya penangkaran Nah ini nih Gue sekarang mau masuk nih Ke penangkaran penyu di pantai Sabak Yuk kita lihat Nah ini nih Ini turis udah mulai pada keluar nih Nah Sabah Asri Sabah Asri Sabah Asri Tartal Conservation Yuk kita masuk Dan masuknya gratis ya disini ya Dan cuma ada kotak donasi lah Jadi ya terserah anda mau masukin Mau gak ya masukin lah Jumpang-jumpang gitu ya Buat penangkaran penyu Nah ini nih Ini keterangan-keterangannya Nah ini Yuk sekarang Coba kita lihat Ini ada potret-potretnya Waktu mau pelepasan penyu Ini penyu-penyunya Tuh Balai KSDA Bali Jenis-jenis penyunya Nah ini penyu-penyu Dilindungi Yuk sekarang kita lihat Ini telur penyunya ya Masih belum menetas Di sini Nah ini yang baru menetas Katanya baru satu hari menetas Segeri gini Nah yuk sekarang kita lihat Coba kita lihat Nah ini juga masih Berupa telur ya Undercurrent.org Nah ini juga masih Berupa telurnya Jangan lupa Di subscribe dulu ya Yuk sekarang Coba kita lihat Ini yang Udah dimasukin Kedalam bag nih Anak-anak penyunya Nah Dan di sini Kebanyakan penyunya Penyuk hijau ya Kayaknya ya Ada beberapa bag Tuh penyunya masih Kecil-kecil semua Belum pada dikasih makan Yang terakhir di daerah Sukabumi sih Dikasihnya Kayak selada gitu ya Yuk tuh Itu juga masih ada Yuk kita lihat Coba di bag selanjutnya Eh ini kosong Eh ini kosong bagnya nih Coba kita lihat di bag Sebelah sana lagi Nah ada nih Ada tuh Nggak terlalu banyak ya Berarti ya Eh masih ada tuh Tuh masih ada Dan gue pas kesini Pas Nggak dilepas Liarkan ya Jadi ya Nggak ikut tanah gue ya Mungkin ada Jadwal-jadwalnya Tersendiri Mungkin ya Nggak tahu gue juga ya Pasti mah Pas gue datang kesini Lagi gak Acara pelepasan Bukitnya Itulah Nah dari sini Kita bisa melihat langsung Ke pantai Sabah Soalnya ini kan Pendek ya Ini pasirnya juga tuh Pasir hitam halus Nah itu pantai Sabahnya Oke juga kan sebenarnya Yuk kita terusin Nah ini pas kebetulan Gue kesini Lagi ada Grup turis bule nih Grup turisnya Campur-campur ada orang Asia Dan bule Nah ini Kita lihat nih Ini jenis-jenisnya lagi Sebagian lagi Jenis-jenis penyu Yang ada di dunia Ini masih Berupa telurnya lagi Ada beberapa Bug sih Buat penetasan pelurnya Oke yuk Sekarang kita lihat Coba Di sekeliling Pantai Sabah Gimana kondisi Pantai Sabah Nah ini Ini kondisi Pantai Sabahnya Sebenarnya Kalau disebut Buat pre-wedding Juga ya Rada-rada Percaya gue lah ya Soalnya Pas gue baca-baca Itu memang Ada yang Pre-wedding Disini Gue nanya juga Ke penjaganya aja Beberapa yang Pre-wedding Soalnya memang Sepi Dan Ya masih terhitung Bersih lah Sama Gak ada Warung-warung Ya disebut Positif Negatif Ada ya Kalau positif Jadi pas kita Shoot Gini kan Gak usah Diedit Edit juga Gak ada Gitu bagus Warung-warungnya Atau buat dihapus Ya itu gak terserah Yang pasti Pantainya Sepi Tuh Ini dari ujung Ke ujung Asing juga kan Sebenarnya tuh Sampahnya juga tuh Cuma sampah Kayu-kayu lah Bukan kayak Sampah-sampah Mie instan Gitu yang Bikin sebal Gitu ya Tuh disini Gak ada plank Dilarang berenang loh Jadi mungkin Kalau cuma main-main Di sisi Ya bebas-bebas aja ya Asal jangan ke tengah Mungkin Gue juga gak tau ya Soalnya sih Kalau memang Plak dilarang berenang Biasanya Memang ada Plak dilarang berenang Ya Ini kan gue jalan Dari ujung ke ujung Gak ketemu tuh Yang namanya Plak dilarang berenang Tuh dan Ombaknya Ya disebut Besar Gak juga ya Kecil Gak juga lah Jadi ya Ya Standar Gitu lah Kalau cuma berenang-berenang Di pinggir-pinggir Pantai aja sih Oke aja lah Nah Kalau anda Berdasarkan peta Peta online Seperti yang gue Ikuti nih Nanti Masuknya Bisa anda saksikan Gue masuk Kayak ke hutan Aduh Cuma satu jalur Dan kebetulan Gue bawa mobil Jadi ya Udah kagok Muter-muter Gue udah turun ke bawah Masuknya ke vila orang Ke vila orang Terus Kata penduduk Katanya memang disitu Ya udah aja Gue mau belas lah Terus Gimana nanti Gitu lah Nah Dari sini nih Bisa naksasikan Yuk Ini jalan yang gue masukin Begitu gue Ikutin peta online Nah Seperti inilah Ini arah keluarnya Nah Ini gue masuknya Bayangin Coba ke yang Kayak ginian Gitu loh Kalau pakai motor Ya oke-oke aja Ini gue bawa mobil Cuma satu jalur Dan ternyata Cuma mobil gue sendiri Di sini Kebayang Kalau malem-malem ya Hehehe Ada uka-uka Ini nih penampakannya Tuh Dari sana langsung Kelihatan lautnya Tapi kan Kalau kita pas Masuk dari belakang Boroboro Gak kelihat Lautnya juga ya Nah ini Bayangin Gue bawa mobil Ke yang Radah-rada Hutan beginilah Hehehe Radah-rada Spooky juga kan Tuh Coba bayangin Cuma satu jalur Begitu Gue bawa mobil Astaga Itu peta Hehehe Cuma gue sendiri Itu mobilnya Aduh Gile kan Oke deh Demikian Nah perjalanan gue Kali ini Di Pantai Sabak Untuk melihat Penangkaran Sepenyum Semoga Anda Menikmatinya Dan kita akan Berjumpa lagi Tempat wisata Selanjutnya Ciao Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati